Halo guys berjumpa lagi bersama gua Sipot Perindra nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang aliansi ya untuk aliansi sendiri di bagian peringkat aliansi Oke peringkat aliansi untuk bagian peringkat jasa militer aliansi adalah kegunaan dimana kalian bisa untuk klik kajam tanda seru ya untuk menempati ataupun memperbaiki kota netral dan menyerang komandan lain jadi seumpama kalian keluar terlebih dahulu kalian kan pasti untuk mengambil sebuah kota Nah seperti ini kota yang ada ini kamu bisa untuk garnisum kalian gabungin dengan hal-hal yang lain dan disini kan ada untuk detail pasukan jumlah pasukan dan sebagainya nih dari akun kalian nanti akan membutuhkan satu bensin BBM ini dan juga di area sini jika ada musuh kalian pun juga bisa untuk melakukan sebuah pertarungan nah seperti ini kita teleportasi nyerang kayak gini di area kota kalian sendiri maka kalian udah mendapatkan poin juga entah itu untuk nomor berapa seperti itulah guys lalu kita balik lagi Oke yang kedua yaitu adalah sebuah kontribusi ya kontribusi di bagian aliansi sendiri kita bisa untuk membaca yaitu mendapatkan kontribusi aliansi dengan membantu sekutu membunuh zombie mutan dan menyelesaikan misi pengembangan jadi ini kalian bisa untuk rally rally perang ya nanti ke bagian leveling seperti halnya melawan mutan-mutan seperti ini di tempatnya yaitu adalah kota yang kalian ambil nanti juga akan mempengaruhi di bagian wilayah kalian yaitu satu wilayah dimana seperti ini belum 100% finish ini akan diperbaiki secara pribadi dan juga auto dari kalian ya farming dan hal-hal lainnya Oke kita lanjut lagi yang ketiga adalah peringkat kontribusi misi pengembangan misi pengembangan sendiri yaitu adalah dapatkan kontribusi aliansi berlimpah dengan menyelesaikan misi perkembangan aliansi seperti halnya contoh yaitu adalah level aliansi ini kalian bisa untuk donasi untuk mendapatkan dari output dan juga yang terakhir yaitu tentang Diamond kalian bisa menggunakan penambahan Diamond ini juga udah berkontribusi kepada pihak aliansi lalu juga ada di bagian misi ya misi pribadi maupun misi aliansi yang bisa untuk kalian follow up setiap kurang lebihnya dua ataupun tiga hari nanti kamu itu udah memasuki kebagian kontribusi misi pengembangan dan jika kalian masuk ke hari Jumat nih jangan lupakan untuk bagian toko ya yaitu adalah di bagian penukaran jasa militer ini akan merefresh setiap hari Jumat dan maksimal kalian akan mendapatkan 300 poin untuk jasa militer kalian dan pergunakan secara bijak kalau gua secara pribadi gua menyukai untuk koin kenangan ini Oke untuk penambahan Hero level kita sekarang yang nomor 4 yaitu adalah peringkat pengumpulan peringkat pengumpulan ya kalian pasti udah tahu tentang miningnya kumpulkan besar sumber daya seperti batu besi dan koin Z jadi sesuai dengan area yang kalian miliki kalian bisa untuk zoom out ke kalian masuk ke bagian area yang kalian punya ataupun wilayah yang kalian punya usahakan kan tetap kalian semua udah masuk kalian sih ya nanti kamu farming di daerah deketnya sini maka itu udah termasuk masuk ke kategori putnya guys put miningnya karena nanti juga itu akan bertambah di bagian kontribusi aliansi kalian Oke lalu yang ke bagian nomor lima yaitu adalah peringkat bunuh aliansi disini gua menjadi nomor satu dan mendapatkan 10.000 kontribusi dan juga 500 Z koin nih kita bisa untuk baca kalahkan prajurit musuh untuk mendapatkan poin jadi ini akan melawan sebuah musuh-musuh Army yang ada seperti kayak kita melawan musuh seperti ini nantikan udah ada nih surat bekas riwayat kalian udah ngalahin berapa seperti itu ini spider 697 Oke kita lawan dulu di bagian sini jika sudah nanti juga akan masuk ke bagian sini guys yaitu adalah info lebih kalian kalian udah total mengalahkan berapa people di bagian sini maka kamu akan juga mendapatkan di bagian peringkat aliansi di bagian aliansi bunuh ini ya di total gua yang terakhir yaitu 52.000 namun hari ini karena ini adalah hari Jumat setiap hari Jumat akan merefresh dan mulai dari nol lagi disini dari nol nanti akan bertambah seiring berjalannya waktu akan merefresh ya ini refresh hanya kalau nggak salah 10 menitan lah kayak gitu lalu yang terakhir yaitu adalah peringkat destruksi aliansi destruksi aliansi sendiri di bagian sini adalah serang kota untuk mendapatkan sebuah poin dan ini usahakan kalian masuk ke bagian aliansi yang bener-bener mereka itu sama jam terbangnya kalian bener-bener cocok sama halnya contoh kayak gini kalau kalian nirang kota kan nggak mungkin kalau sendirian ya harus bersama-sama nanti kamu juga akan mendapatkan hadiah dan di bagian sini gua tertidur jadi gua nggak bisa mendapatkan hadiah spesial hadiah yang biasa nih ada untuk versi kiamat tapi epic lalu ada koin kenangan dan juga poin Z ini cocok banget buat kalian yang bener-bener aktif dan juga mengikuti nanti kamu juga akan mendapatkannya ada untuk versi yaitu MPP nya ya destroyer itu adalah destruksi lalu kill itu adalah untuk menyenang musuh yang paling banyak seperti itu di bagian aliansi ini oke karena udah 6 menit full guidenya kita fokus ke bagian satu persatunya aja terlebih dahulu oke lor jadi jangan lupa untuk like comment and subscribe di bagian channel ini thank you so much udah mau mampir di channel Potter Indra jangan lupa bahagia see you next time bye bye bye